Video ini mungkin bukan bagian dari materi Juniper SRX, tetapi video ini masih ada kaitannya dengan VPN. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas sisi bahaya dari implementasi VPN yang salah. Ketika bicara keamanan di internet, selama kita menggunakan layanan publik seperti Google, e-commerce, social media, e-banking, dan sebagainya, Biasanya aplikasi tersebut akan mengumpulkan aktivitas kita yang terkait dengan aplikasi atau layanan tersebut. Contoh saja Google, by default Google akan melacak atau menyimpan riwayat aktivitas kita, kita membuka aplikasi apa, kemudian mencari keyword tertentu di Google Search Engine maupun di Youtube. Google juga mengumpulkan histori lokasi kita, riwayat lokasi kita. Selama kita mengaktifkan lokasi di ponsel Android kita, biasanya Google akan menyimpan kita ke tempat mana saja itu biasanya disimpan oleh Google. Tetapi kita tidak akan membahas hal tersebut karena itu adalah urusan aplikasi. Yang akan kita bahas di sini adalah intermediary services. Intermediary services adalah layanan yang menyediakan infrastruktur sehingga kita bisa komunikasi dengan server aplikasi tadi. Jadi misal kita mau komunikasi dengan servernya Google, kita ada di sini. Nah, intermediary services yang saya maksud adalah service-service atau layanan yang disediakan di antara laptop kita ini atau komputer kita ini ke server milik Google tadi. Yaitu misal di sini dari yang paling dekat dengan kita ada jaringan perusahaan kita atau kalau kita di sekolah berarti sekolah kita. Kemudian dari sekolah kita kita lanjut ke ISP dan ISP terhubung ke ISP lainnya. Kemudian ke data center di mana server Google itu berada. Sekedar informasi juga di internet itu sebenarnya adalah hanya kumpulan dari beberapa ISP dan data center. Semuanya saling terkoneksi. Itu nanti jadi jaringan yang besar namanya internet. Oh iya, yang kita bahas di video kali ini adalah implementasi VPN dilihat dari sisi klien atau pengguna umum ya, masyarakat umum. Kita tidak membahas dari sisi network engineer, karena kalau kita bahas dari sisi network engineer itu ada banyak hal yang perlu kita tinjau atau kita pertimbangkan. VPN yang kita gunakan biasanya itu jenis remote access, jadi kita terkoneksi ke VPN server yang ada di internet. Kemudian nanti traffic kita, misal kita mau menghubungi ke server yang sebelah sini by default tanpa menggunakan VPN. Traffic kita routernya dari sini kemudian ke ISP, kemudian nanti langsung ke data center sini. Lain ceritanya kalau kita terhubung ke VPN, maka traffic kita yang menuju ke data center sini itu nanti akan diteruskan dulu ke VPN server. Baru dari VPN server, nanti diteruskan lagi ke data center tujuan atau ke server tujuan. Karena proses tersebut, nanti kita bisa mendapat beberapa kelebihan dari VPN. Salah satunya nanti bisa memanipulasi traffic atau traffic kita nanti akan mendapat perlakuan yang berbeda dari traffic biasanya. Selain itu, kita pakai VPN juga biasanya untuk tujuan keamanan yaitu enkripsi. Dan di sini sebenarnya semua jaringan di sini itu punya risiko data kita dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kita lihat dari yang di jaringan internet, ada ISP dan data center, itu mereka adalah lembaga yang pastinya sudah punya izin. Sehingga harusnya si lembaga tersebut tidak menggunakan atau mencuri data kita. Kecuali kalau si service provider tersebut atau data center tersebut terkena serangan dari luar. Itu beda kasus lagi. Yang jadi perhatian kita atau yang perlu kita proteksi itu biasanya yang jaringan lokal ini, yang warna merah. Biasanya kita terhubung ke jaringan wifi public, misal di bandara, di restoran, ataupun tempat umum lainnya. Di situ misal ada jaringan public yang semua orang bisa mengakses. Di situ resiko keamanannya lebih tinggi dibandingkan yang ada di service provider dan data center. Oke kita balik lagi ke VPN. Jadi biasanya kita akan menyewa VPN dari provider atau dari orang lain. Itulah yang sedikit saya tekankan. Biasanya kita menggunakan yang namanya VPN gratisan. VPN gratisan ini itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya aplikasi Android atau aplikasi mobile ya. Kita tinggal menekan satu tombol connect. Nanti VPNnya otomatis terhubung. Tanpa perlu konfigurasi segala macam. Hanya menekan tombol connect tadi. Ada juga yang bentuknya add-on browser. Jadi kalau teman-teman pernah punya add-on di browser baik Mozilla maupun Google Chrome. Yang bisa merubah alamat IP atau lokasi teman-teman. Itu salah satunya bisa juga VPN. Atau bisa juga itu proxy ya. Tapi kayaknya sih kalau add-on browser itu bentuknya proxy. Atau ada juga yang kita harus konfigurasi. Kita harus punya akun VPNnya dulu. Biasanya kita membuat akunnya itu di website tertentu. Tinggal memasukkan nama user. Kemudian passwordnya. Kemudian juga memilih lokasi servernya. Setelah itu kita dapat akun VPN gratis. Kalau itu cuma sekali mungkin tidak masalah. Tetapi itu bisa di-generate berkali-kali. Dan disitulah yang menimbulkan kecurigaan kita. Kenapa? Karena defaultnya ketika kita menyewa atau memiliki infrastruktur berupa server di internet. Kita sebut saja menyewa. Itu pasti berapa traffic yang kita kirim. Misal kita punya VPN server atau menyewa VPN server yang warna merah. Kita konek ke situ. Kita mengirimkan traffic ke internet 10GB. Maka si VPN server yang warna merah ini juga akan ditagih sebesar 10GB. Itu kalau sistemnya sewa. Kalau memang si penyedia VPN gratisan ini punya server khusus. Atau dia memang benar-benar punya server fisik. Dia taruh di data center. Itu juga meskipun tidak ada biaya langganan. Tapi pasti ada biaya infrastruktur. Ada biaya maintenance. Yang kalau diberikan VPN secara gratis itu sedikit tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang ditukar atau didapatkan oleh si pemilik VPN server tersebut. Yang kita ketahui itu paling biasanya adalah iklan. Kalau di aplikasi VPN ataupun di web yang membuat VPN itu pasti ada iklannya. Mungkin dari situ. Atau bisa juga dia punya rencana untuk melakukan tindak kejahatan dari VPN server gratis yang dia berikan. Tentunya ini cuma sekedar untuk waspada kita. Bukan baratnya setiap VPN gratis itu pasti mencuri data kita. Itu belum tentu. Tapi kita harus waspada tentang hal tersebut. Karena mengingat seperti yang saya katakan tadi. Bahwa data center ataupun apapun yang ada di internet itu butuh maintenance. Butuh biaya. Contoh kejahatan apa saja yang bisa dilakukan oleh si penyedia VPN server ini. Salah satunya adalah melihat traffic kita. Khususnya traffic yang tidak di-encrypsi ya. Contohnya saya akan coba connect ke VPN yang saya buat sendiri. Oke ini sudah terhubung. Kemudian saya coba akses VPN server saya. Kemudian saya coba capture traffic HTTP di VPN server ini. Jadi nanti saya akan menangkap atau merekam traffic HTTP atau TCP port 80 ini. Supaya kita bisa lihat nanti data apa saja yang dikirimkan. Nah contoh sekarang saya membuka suatu web ya. Suatu web yang dia tidak ada enkripsinya. Dia masih HTTP belum HTTP. Kita misal biasanya login seperti ini. Kita masukkan data untuk login. Seperti ini. Itu nanti data login yang kita masukkan. Itu bisa dilihat dari VPN server. Bisa juga kita membuka suatu file. Atau kita mendownload suatu file tertentu. Seperti ini. Nanti itu juga terlihat di VPN server. Kita coba close. Kemudian kita change permisinya. Kemudian kita coba pindahkan file hasil capture traffic tadi ke laptop kita. Kita download lewat sini. Sebelumnya disini tidak ada file apapun ya. Hanya ada beberapa folder. Saya pindahkan ke folder download. Oke. Nah disini sudah ada file nya. HTTP.pcap. Kita buka. Kemudian kita coba cari data yang isinya berupa password atau namanya password. Kita bisa lihat disini di HTTP. From URL nya. Sebelumnya sekedar info saja. Di HTTP itu ada yang namanya HTTP method. HTTP method ini ada banyak ya. Salah satunya. Nah diantaranya itu ada get, post, put, dan lain-lain. Contoh disini dikirim dalam bentuk post. Itu data kita yang digunakan untuk login. Tadi adalah emailnya ini. Admin.gmail.com Passwordnya admin123. Nah disini kita bisa melihatnya melalui rekaman lalu lintas atau traffic yang melalui VPN server tadi. Nah selanjutnya kita coba lihat file gambar atau image yang tadi kita download atau kita buka. Tadi kita akan buka gambar seperti ini. Kita coba cari. Ini namanya header.png Yang ini ya. Tapi bukan ini. Ini harusnya yang responnya. Nah sepertinya yang ini. Kita coba lihat ini. Kita simpan. Contohnya disini adalah. Saya simpan dengan nama image.png. Masih di folder download ya. Nah di folder download ini ada file-nya yang tadi kita simpan. Image.png. Kita buka. Perhatikan disini image-nya sama ya. Ini. Image yang di web tadi. Dan image yang hasil dari capture traffic kita tadi itu sama persis. Jadi kita bisa mengambil data berupa form input seperti tadi. Password dan data login ya. Atau bisa juga berupa file seperti ini. Itu bisa kita tangkap. Ada juga teman-teman yang berargumen. Dan saya pakai VPN kan cuma untuk browsing atau tidak melakukan login ke akun tertentu. Paling hanya login di akun sosial media ataupun akun-akun lainnya yang menurut teman-teman itu tidak penting. Perlu diketahui selain si VPN server ini bisa membaca traffic teman-teman. VPN server ini juga bisa melakukan tindakan lain. Di sini kalau teman-teman lihat ketika teman-teman menggunakan remote access VPN antara client. Itu komputer teman-teman dan server. Itu terbuat sebuah tunnel. Dan di komputer dan di server itu ada yang namanya virtual interface. Nah di sini contohnya ada virtual interface dengan IP 192.168.42.10. Kalau kita cek di servernya itu juga ada virtual interface. Ini 192.168.42.1. Yang ini terjadi peering atau terhubung ke IP kita tadi. Jadi ketika kondisinya kita connect atau terhubung ke VPN server. Itu VPN server juga bisa mengakses komputer kita. Nih dia bisa nge-pink. Meskipun komputer kita tidak punya IP public ya. Hanya punya IP private. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang menyanggah lagi. Apa sih bahayanya ketika si komputer kita bisa diakses dari internet. Dalam kasus kita kali ini dari VPN server. Kan cuma bisa nge-pink seperti itu. Apa bahayanya. Tentunya ping ini adalah hanya untuk segedar ngecek koneksi ya. Nah ketika komputer kita bisa diakses dari VPN server. Si VPN server itu bisa melakukan scanning terhadap komputer kita. Dia bisa melakukan scanning service apa. Dia bisa scanning service apa yang jalan di komputer kita. Contoh disini kita scanning service apa yang jalan di laptop saya. Nah disini terlihat ada service HTTP yang terbuka di port 80. Jadi ketika kita coba buka 192.168.42.10 Yang mana ini adalah IP virtual laptop saya. Ini akan tampil seperti ini. Ini kode HTML. Kalau dilihat lewat command line memang tidak ada tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat lewat GUI. Itu kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Seperti ini. Nah nanti si penyerang dari VPN server. Dia bisa mengecek data-data kita di web server ini. Tentunya ada aplikasi yang sering biasanya digunakan. Misal saja Windows itu ada sharing folder. Misal teman-teman sharing folder lupa tidak dimatikan lagi firewallnya. Itu bisa dimanfaatkan oleh si penyerang yang dari VPN server ini. Dia bisa mencari vulnerability atau kerentanan yang ada di sistem teman-teman. Selain itu si pemilik VPN server tadi juga bisa melakukan atau mengirimkan traffic yang berbahaya atau file yang berbahaya. Tentunya file atau traffic tersebut bisa membawa virus atau bisa juga membawa kerentanan-kerentanan lain yang bisa membahayakan data teman-teman. Nanti data teman-teman bisa tiba-tiba hilang atau tiba-tiba ter-enkripsi. Ada juga yang namanya session hijacking. Tentunya masih ada banyak jenis serangan yang mungkin bisa dilakukan oleh si pemilik VPN. Mungkin yang saya demonstrasikan tadi itu cuma capture traffic itu tindakan sederhana. Itu yang saya hanya bisa lakukan saat ini. Karena saya bukan ahli di bidang security itu. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati ketika memilih VPN. Apalagi VPN gratis lebih baik dihindari saja. Selain VPN gratisan kasus lainnya adalah kita membeli VPN berbayar tetapi dari provider yang kita tidak ketahui track recordnya atau bahkan kita tidak tahu identitas provider tersebut. Biasanya ini disertai dengan iming-iming fitur tertentu misal harga lebih murah atau ada fitur lainnya yang tidak bisa kita dapatkan di VPN biasa. Intinya teman-teman jauhkan gampang tergiur dengan fitur-fitur atau dengan harga murah. Teman-teman harus cek dulu apakah track record provider tersebut baik atau adakah rekomendasi dari orang lain. Adakah testimoni dari pengguna lain yang telah menggunakan provider tersebut itu perlu dipertimbangkan. Tentunya sekali lagi ini juga tidak saya tidak mengatakan bahwa setiap provider yang tidak teman-teman ketahui atau provider yang bentuknya masih perorangan sudah pasti akan melakukan tindak kejahatan itu tidak ya tidak seperti itu. Ini hanya sekedar kehati-hatian untuk dipertimbangkan oleh kita ketika memilih provider VPN. Mengingat tadi ketika kita menggunakan VPN remote access, si VPN server bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke jadi itu ya, solusinya kalau teman-teman ingin menggunakan VPN pastikan kalau bisa hindari VPN gratisan dan belilah di provider atau penyedia yang punya track record bagus ya. Jangan teman-teman baru kenal di sosial media kemudian ditawari harga atau ditawari fitur tertentu langsung tergoda ya. Pastikan dulu bahwa track recordnya bagus, testimoni pelangganya juga mengatakan itu recommended baru teman-teman bisa gunakan VPN dari provider tersebut. Mungkin sampai sini dulu video sisi bahaya pengimplementasian VPN yang salah. Di video berikutnya kita akan coba kembali lagi ke materi Juniper yaitu konsep IPsec VPN di Juniper SRX.